Angelina Sondah mencium batu nisan Aji Masaid sembari mengucapkan salam. Sesekali dirinya mengucapkan permintaan maafnya kepada mendiang Aji Masaid karena telah meninggalkan anak-anaknya saat di penjara. Air matanya terus berurai sembari mengelus batu nisan suaminya itu yang berada di BLAD 16. Tidak hanya itu, Angelina juga mengabarkan dirinya telah hadir bersama putranya, Keanu Jabar Masaid dan putri sambungnya alia Masaid. Beberapa lantunan doa dipanjatkan oleh Angi di samping pusara Aji Masaid serta menaruh baket bunga melati berwarna merah muda dan putih di atas makam suaminya itu. Tak selang berapa lama, mantan politisi itu pun bergegas meninggalkan makam Aji Masaid dengan mengucap kata haru dan kembali mencium batu bisa suaminya itu. Usai berdoa, Angelina Sondah memanggil penjaga dan perawat makam Aji Masaid yang berada di BLAD 16. Ia meminta agar penjaga makam rutin untuk membersihkan makam Aji Masaid. Angelina pun mengimbau kepada penjaga makam bernama Dasil untuk senantiasa merawat makam Aji Masaid. Untuk diketahui, Angelina Sondah resmi ditahan di lapas perempuan Jakarta pada tanggal 27 April tahun 2012. Puteri Indonesia 2001 ini dipidana 10 tahun penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet. Tak hanya hukuman penjara, Angelina Sondah didenda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Selain itu, ibu satu anak tersebut harus membayar uang pengganti 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR, awalnya menjatuhkan fonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidir kurungan 6 bulan kepada Angelina Sondah pada tanggal 10 Januari tahun 2013. Namun perempuan yang akrab di Sapa Angi ini mengajukan banding dan hukumannya bertambah hingga 12 tahun penjara. Lewat peninjauan kembali, PK, hukuman Angelina Sondah dikurangi menjadi 10 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Perempuan bernama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondah itu bakal menjalani program cuti menjelang bebas CMB. Usai bebas Angelina Sondah bergegas ziarah ke makam Aji Masait dan mertuanya yang juga berada di kawasan TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan. Saya berterima kasih kepada orang-orang saya yang sudah melalui siadu walaupun berjalan mereka sudah lanjut. Saya minta maaf kepada bambi dan bambi. Semoga bambi dan bambi sehat. Saya insya Allah yang membahagiakan semua orang-orang saya. Saya berterima kasih kepada Kianu yang sudah kuat, tangguh. Menjalani hari angin tanpa orang-orang. Bambi menyesal, bambi minta maaf. Kami berusaha untuk menjadi ibu yang terbaik. Saya berterima kasih kepada Bementerian Hukum dan HAM yang telah memberikan program-program pembinaan yang luar biasa sehingga hampir 10 tahun saya menjalani di dalam negara tidak pernah dari kegiatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!